Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming Oke Bushid Mania semua kali ini kita main Bushid Motor ID lagi dan ya kita bakalan menuju modmap dari alien GMP yaitu di daerah bangkalan teman-teman biasanya kan itu di Siti Jau nih sekarang udah dibuat yang baru lagi di daerah bangkalan cuy makanya langsung aja simak video ini sampai selesai kita langsung menuju ke lokasinya aja cuy untuk kalian supaya tidak kesasar kalian simak video ini cuy nanti kalian jadi kesasarkan bahaya tuh jadinya kalian harus ikutin waduh ini ribut banget deh Oke sama-sama sama-sama oke di sini kita ikutin map dulu teman-teman sini kita beloknya ke kanan men nih WD semoga aja gua bisa tepat sih ke lokasinya karena gua juga belum pernah ke lokasinya gitu men kayaknya sih tinggal ngikutin map aja men coba coba deh kita lihat oke kita maju agak melesat kencang dulu cuy nah disini kita coba belok kanan lagi kalau nggak salah sih ngikutin map ini loh kita masukin gigi dan kalian lihat ini strobo kita itu keren ya cuy agak bengkok-bengkok besar-besar gitu cuy karena udah pakai mod strobo juga men kita udah pakai mod ODB yang terbaru pastinya Pak supaya ngikutin zaman cuy nantinya biar nggak malu-maluin gitu men Oke sini kita gas lagi bener gak nih ya lokasi kita Hai gua gak ragu nih cuy karena jujur gua belum pernah juga main ke daerah sini semoga aja kita bener gitu ya ini coba kita ikutin dulu Hai itu ditutup meni mentok kayaknya mentok kayaknya belok kiri deh agak ribet ya jalur ya waduh eh bener sih ini belok kiri terus kalau udah belok kiri ini kita kemana ya coba deh kita lihat dulu apakah kita masih lurus jangan-jangan nanti tiba-tiba udah loading map aja takutnya ya kan kayaknya sih udah tanda-tanda meloding map tuh udah kelihatan ujungnya itu main mapnya Oh shit nih kita bener atau enggak enggak nih kita enggak tahu cuy Oh masih jauh sih kayaknya kita jalanin dulu cuy Oke teman-teman jadi gue barusan lihat tutorial tuh ternyata bener main di sini cuy Aduh gue tadi sampai panik gitu takutnya kok salah gitu cuy ternyata bener main nah disini kita beloknya ke ke kanan cuy nih sini dia lokasinya men gua pantas kok kayak agak bingung gitu nyata di sini cuy lokasinya kita belok ke kanan kita langsung gaspol aja nih udah daerah mod map nih nih di depannya udah kalau teksturnya udah mulai beda nih udah lain nih nih kan udah beda nih cuy itu udah mulai masuk nih ke daerah mod mapnya nih soalnya di map juga udah nggak ada cuy kita pilih kanan atau kiri kiri aja lah ya kiri biasanya lebih menegangkan nih Wah ini pakai tekstur jalan yang bener-bener ori dari jalan busitnya ya cuy jadinya tetap bagus gitu cuy itu smooth tapi ada pohon-pohon terbang nih Oh aman kok Oke disini udah ada pembatas jalannya ya kalau di tikungan itu misalnya tikungannya ke kiri pembatas jalannya di sebelah kanan cuy supaya kita tetap stabil di jalan ini uh besar banget dong mapnya map apalagi nih cuy gila nih alien GMP ya buat map mantep-mantep banget gitu cuy kita coba langsung ke bawah aja cuy karena ini tembusnya ke bawah sih kayaknya bakalan muter ke bawah Iya kebawah sini nih Oke kita langsung ke bawah aja Oh biar kita lihat explore dulu cuy karena lokasinya kan luas kalau kita muter-muter disitu takutnya makan waktu cuy soalnya kayak gitu ini enak banget buat ngedrift drive nih lokasinya ini enak buat bus bus drive nih eh aduh eh diri lagi dong Wah waduh waduh Hai Oke men kita udah reload dan ya ini Wah keren sih di depannya ini ada trotor ya eh ada terowongan cuy Wow semoga aja nih terowongannya lebih fix daripada yang kemarin-kemarin cuy kayaknya sini lebih meyakinkan terowongannya cuy Oke kita langsung tes masuk aja terowongan ini semoga aja enggak angker tep waduh 222 enakan kamera dashboard cuy ini Oh gini juga bisa cuy waduh waduh dalem ya tuh cuy ini terowongannya udah enak ya men udah fix semua tekstur dan enaklah pokoknya men oke kita langsung gas aja ke sini kiri cuy waduh enak cuy ini terowongannya udah halus jadi enak buat ngedrift juga ini enak cuy karena tikungan-tikungan gitu kalau bus kalian enak untuk ngedrift bisa lah kalau kalian belajar ngedrift disini itu penting kalian hati-hati aja cuy jangan sampai guling karena ini busnya besar tinggi cuy gampang kalau buat guling men kayaknya tadi pantasan guling gitu karena busnya ini memang besar banget dan juga tinggi banget cuy Oke ini ada jalur lagi yang buah ini enggak muter-muter ya kita harus bener-bener lewat sini cuy Ups bus ini ngedrift-ngedrift aja nih cuy jalannya soalnya enak licen-licen gitu sayangnya gue takut guling men kalau bus ini enggak gampang guling gua masih enak lah gitu nih nih ngedrift kayak gini wih di halus banget cuy enak banget gitu semoga aja enggak patah-patah di video cuy kalau patah-patah kalian kurang enak gitu kurang lihat Aduh 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 ngedrift nya eh jangan sampai nyangkut Aduh nyangkut lagi Aduh teman-teman inilah dia mod mapnya kita explore jalan kaki aja cuy karena kita muter-muter terus nih jadinya kalau kayak gini cuy Oke kita coba lihat kesono waduh luas banget jadi kalian cobain aja dah coba deh kita reload lagi lah cuy biar lebih enak gitu cuy Oke teman-teman jadi kita udah sampai lagi di lokasi ini wah ini kayaknya kita salah besar cuy bawa bus double-decker ke daerah kayak gini nih kayaknya kurang worth it cuy dia nyangkut-nyangkut terus gampang guling Aduh semua lah cuy jadi nggak bisa kenceng men eh padahal ini mapnya enak buat kenceng nih Aduh aduh awas cuy belajar dari pengalaman jangan sampai nyangkut jangan sampai guling sepertinya enak buat ngedrift bus ini paling enak cuy tapi suspensinya keras jadi dia nyangkut gitu Wow kan ngedrift Wah ngedrift nya juga kelicinan cuy awas jangan terlalu rapat ke belakang karena ban belakangnya itu nggak nguter dia cuman ban yang di tengah itu yang nguter cuy itu yang dia buat bahaya ya men waduh tanjakan ekstrim nih tanjakannya lurus ya ke atas gila cuy kita tes Apakah ini bisa atau enggak dilewatin nah nanti kalian bisa cek sendiri aja cemap ini juga Biar kalian bebas explore kalian cek aja link yang ada di deskripsi video free 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 Oke ini tanjakannya uh terasa juga ya nggak ngeden gitu bus kita speed kita berkurang drastis Oke disini udah mulai masuk ke tekstur jalan yang beda lagi nih Oke kita gaspol sepi soalnya main enak ya aslinya kayak enggak pakai mode map jalan cuy kayak bener-bener jalan di busit gitu wede lebar banget seperti biasa Alian GMP itu enggak pernah ngebuat map yang kecil-kecil gitu pasti selalu lebar-lebar ini mau ditambahin bangunan sih kayaknya ini pakai tekstur jalan asli cuy ini di daerah mana nih dipindahin dia ke sini nih gila jago-lebar jago banget cuy gila-gila bisa-bisanya Alian GMP buat kayak gini cuy ayee oke kita explore dululah speed kita udah 150 udah gigin 6 udah nggak bisa cuy udah mentok 150 ops ops takut guling aja cuy bukannya apa men Oke kita gas Oh ini kayaknya mapnya cuma segini cuy ini dia udah udah muter-muter aja disini cuy aduh tumbennya agak kecil nih bisa dinaikin nggak Oh bisa cuy gua kira bakalan tembus Hai Wede kita diajak muter-muter disini nih nih dari daerah mana ya map ini di convert dia ke sini cuy gila jago-jago Hai Oke temen-temen ini mapnya kayaknya masih lebar lagi cuy di samping situ soalnya tadi ada tikungan nih jadi kalian bisa eksplor sendiri terus di depan tadi itu juga kan ada tikungannya men jadi benar-benar luas mapnya cuy sekian dari kita jangan lupa tinggalkan di sejak dengan cara klik tombol like yang ada di bawah cuy sekian video hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya hai hai